Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah semoga kabar anak-anak selalu dalam Dengan Allah SWT Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan Oke kita langsung masuk ke tema 5 pengalamanku Subtema 3 dan keempat KJLK kelas 2 ya Simak terus video ini sampai selesai Nanti di dalam video ini ada soal-soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak Untuk mengerjakan soal-soal tersebut harus menyimak video tersebut sampai selesai Oke langsung yang pertama Gerak berpindah Pada saat bermain Kita pasti bergerak kemana-mana Kita bisa bergerak ke depan Ke belakang Bahkan ke samping Bergerak berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain Berlari ke berbagai arah termasuk gerak berpindah Berjalan juga berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain Contoh yang lain adalah gerak melompat Gerakan berpindah tempat juga disebut gerak lokomotor Gerak berpindah tempat untuk menguatkan otot kaki Ini adalah contoh gerak berpindah tempat Gerak berpindah tempat yang lain Gerak berpindah tempat yang lain Gerak berpindah tempat yang lain Kita lihat seperti itu Contohnya Oke lanjut ke Contoh berikutnya adalah gerak melangkah ke belakang Oke langsung Contoh gerak melangkah ke samping Samping kanan atau ke samping kiri Sama saja kakinya dilangkahkan kanan atau kiri Lanjut gerak mengayun Gerak mengayun tubuh untuk melatih kelenturan Bagian tubuh yang dapat diayun adalah tangan dan kaki Pernahkah kamu melakukan gerakan mengayun lengan? Pada waktu kita senam di sekolah Banyak terdapat gerakan mengayun Terutama gerakan mengayun lengan Ini contoh gerakan mengayun depan belakang ya Tangannya berada di samping Kemudian diayunkan ke depan dan ke belakang Padahannya tegak lurus berdiri Kakinya rapat Ini adalah gerak mengayun lengan ke kanan dan ke kiri Gerakan pertama adalah berdiri Tangannya ditaruh di depan lurus Kemudian diayunkan ke kanan dan ke kiri Ya selanjutnya gerak mengayun lengan ke samping dan atas Ya pertama Gerakannya adalah Diayunkan ke samping Kemudian langsung ke atas Nah itu gerakannya seperti itu berulang-ulang Oke contoh berikutnya Mengayunkan lengan setinggi bahu Seperti itu ya Terut tegak terus diayunkan Gerak melayang Gerakan melayang terdapat pada olahraga Apakah kamu pernah melakukan gerakan melompat? Apa yang kamu rasakan setelah melompat? Kamu akan melompat dan melayang di atas udara selama beberapa saat Jika kamu pernah melakukan gerakan melompat Kamu juga akan merasakan gerakan yang sama Yaitu ada saat gerakan melayang di udara Diputuhkan keseimbangan saat melayang agar tidak jatuh Gerak melayang dapat dijumpai pada cabang olahraga Lompat jauh Lompat tinggi Lompat tali dan lain-lain Nah ini gerak melayang ya Yang pertama adalah Jongkok kemudian langsung melayang Melompat kemudian melayang di udara Ini gerakannya Gerak mendarat Setelah melakukan gerakan melayang Tentunya melakukan gerakan pendaratan Mendarat dilakukan dengan dua kaki Agar tidak cedera Maka ketika mendarat kaki sedikit ditekuk Kaki sedikit ditekuk seperti gerakan mengepir Gerak mendarat Menguatkan otot kaki Gerak mendarat Dijumpai ketika melompat Kemudian melayang Dan mendarat Pada waktu melakukan lompat tali Terdapat juga gerak mendarat Ini adalah gambar contoh gerakan mendarat Lari kemudian melayang Dan langsung mendarat Menggunakan kedua kaki Dengan cara agak sedikit ditekuk Mengepir ya Supaya tidak Kakinya tidak sakit Atau tidak cedera Oke demikianlah Materi Kemudian kita masuk ke soal Tugas soal Kerjakan di buku tulis PJOK Tulislah soal dan jawabannya Nomor 1 Gerak berpindah tempat Disebut juga gerak Gerak berpindah tempat Disebut juga gerak Titik-titik Soal nomor 2 Bagian tubuh Yang dapat diayun Adalah Titik-titik Dan titik-titik Bagian tubuh Bagian tubuh Yang dapat diayun Adalah titik-titik Dan titik-titik Soal nomor 3 Gerak melayang Terdapat pada cabang olahraga Titik-titik Dan titik-titik Gerak melayang Terdapat pada cabang olahraga Titik-titik Lanjut soal nomor 4 Agar tidak cedera Ketika mendarat kaki Ketika mendarat kaki Titik-titik Agar tidak cedera Ketika mendarat kaki Titik-titik Nomor 5 Gerak lompat tali Bisa dilakukan Titik-titik Dan titik-titik Nah gerak lompat tali Bisa dilakukan Titik-titik Dan titik-titik Oke demikianlah Materi dan soal Yang bisa saya sampaikan Semoga Bermanfaat Selamat mengerjakan Dan terima kasih Salam olahraga Terima kasih